Melakukan diet telur memang bisa membantu Anda turun berat badan 3-5 kg dalam waktu 5 hari saja. Tetapi, turun berat badan segitu banyak itu bukan hanya satu-satunya manfaat yang akan Anda alami. Jadi untuk tahu apa saja manfaat yang akan Anda rasakan, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh DietMentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan Sandika Mahrendra dari DietMentoring.com. Ini adalah channel yang berisi informasi tentang cara nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit yang semuanya bisa Anda praktekkan secara mandiri. Akan tetapi, kalau Anda ingin mendapatkan pendampingan yang intensif langsung dari saya, agar Anda bisa berhasil turun berat badan 4-9 kg hanya dalam waktu 30 hari, Anda bisa bergabung di kelas DietMentoring.com. Buka websitenya DietMentoring.com dan silahkan bergabung. Siapa-siapa sekalian, melakukan diet telur untuk beberapa orang akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Dan penurunan berat badan 3-5 kg dalam waktu 5 hari itu hanya salah satu manfaat yang akan Anda rasakan. Selain turun berat badan, ada beberapa manfaat yang sangat efektif, sangat penting kalau Anda berhasil melakukan diet telur. Sekali lagi, kalau Anda berhasil melakukan diet telur. Karena apa? Karena ada yang berhenti di tengah jalan, karena tidak kuat dengan efek sampingnya, atau nggak tahu cara mengatasi efek sampingnya. Jadi, apa aja sih manfaatnya? Apa saja efek samping yang akan muncul? Pertama, kita bahas manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat pertama, diet telur itu mampu membuat Anda mengurangi nafsu makan. Ya, diet telur akan membuat Anda merasa cepat kenyang, sekaligus kenyangnya lebih lama atau lebih awet. Ini terjadi karena telur itu tinggi akan protein dan juga lemak. Di mana protein dan lemak ini ketika mengkonsumsi, Anda akan mengunyahnya pelan-pelan. Dan makan pelan-pelan atau makan perlahan-lahan, ini akan mempercepat produksi yang namanya hormon leptin. Hormon leptin adalah hormon kenyang. Jadi, kalau hormonnya kenyang, otak akan menerima sinyal bahwa Anda sudah kenyang dan Anda waktunya berhenti makan. Selain hormon leptin yang lebih tinggi, melakukan diet telur juga akan menurunkan hormon grelin. Nah, hormon grelin ini adalah hormon lapar. Jadi, diet telur akan membantu Anda untuk lebih efektif dalam makan. Karena Anda cepat banget merasa kenyang dan kenyangnya lebih lama. Nah, kalau kenyangnya lebih lama, berarti nafsu untuk selalu makan itu akan turun. Manfaat kedua dari melakukan diet telur adalah menghindarkan dari lonjakan gula darah. Teman-teman, telur itu kaya akan protein, juga kaya akan lemak dan zero karbohidrat. Makanan yang rendah karbohidrat, tinggi protein dan lemak adalah tipe makanan yang sedikit mengandung gula. Konsumsi telur atau melakukan diet telur, ini baik sekali karena apa? Gula darah Anda akan stabil, tidak akan meroket dibandingkan kalau Anda makan nasi misalnya, kalau Anda makan mie, makan roti, atau makan yang manis-manis. Manfaat ketiga dari melakukan diet telur adalah mampu menurunkan hormon insulin. Teman-teman, hormon insulin adalah hormon yang diproduksi oleh liver tugasnya untuk mengangkut kelebihan gula dalam darah. Dan kelebihan gula ini akan dikirim menuju sel agar dibakar oleh sel. Sehingga konsekuensinya, kalau sel mengalami insulin resisten, maka gula darah akan tetap tinggi di dalam darah. Nah, kalau Anda melakukan diet telur, makanan Anda yang dikonsumsi itu tidak melonjakkan gula darah. Sehingga hormon insulinnya tidak perlu diproduksi dalam jumlah besar. Dan jumlah insulin di dalam tubuh Anda, di dalam darah Anda, lama-lama akan menurun. Nah, turunnya hormon insulin, lama-kelamaan akan membuat sel untuk lebih responsif, untuk lebih adaptif lagi dengan insulin. Sehingga penting banget untuk mengatur pola makan yang tidak melonjakkan gula darah. Nah, salah satunya adalah diet telur. Karena ketika gula darahnya tidak melonjak, gula darahnya stabil, hormon insulinnya juga lebih stabil. Jadi, selain hormon insulinnya turun, lemak juga tidak akan ditimbun lagi. Manfaat keempat dari diet telur adalah lipolisis. Nah, lipolisis itu apa, Mas Nika? Lipo itu artinya lipid atau lemak. Lisis itu artinya pecah atau pemecahan. Jadi, melakukan diet telur, itu akan menurunkan kadar gula, sehingga menurunkan hormon insulin. Kalau hormon insulinnya turun, maka proses yang akan terjadi adalah lipolisis. Lemak badan kita akan dipecah. Dipecah menjadi dua komponen. Yang pertama adalah gliserol, dan yang kedua adalah asam lemak atau free fatty acid. Kalau Anda menggunakan diet telur beta oksidasi, free fatty acid yang jumlahnya 90% dari lemak badan Anda, itu yang akan dibakar menjadi energi. Manfaat yang kelima, atau yang terakhir, adalah efektif untuk membakar lemak badan Anda. Setelah terjadi lipolisis atau lemaknya tadi dipecah, maka kemudian pecahan lemak itu akan dijadikan energi. Tergantung dari diet telur yang Anda pilih. Kalau gula dijadikan energi, maka yang akan dibakar dari lemak badan kita hanya gliserol. Padahal gliserol itu cuma 10% dari lemak badan kita. Kalau pengen efektif turun berat badannya, pengen turun 3-5 kg, maka diet telur beta oksidasi adalah pilihan yang sangat tepat. Nah, tetapi ingat juga teman-teman, selain manfaat, diet telur juga ini akan memberikan efek samping. Kalau Anda nggak paham apa aja, terus kemudian nggak paham cara menanggulanginya, biasanya akan membuat Anda berhenti di tengah jalan. Contohnya apa efek sampingnya? Efek sampingnya adalah pusing dan sakit kepala. Hari pertama atau hari kedua misalnya, Anda akan pusing. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena hipoglikemik. Jadi gula darah Anda akan turun secara drastis. Jadi pada saat gulanya turun, tubuh kekurangan sumber energi. Sementara tubuh belum mampu mengubah lemak badan kita jadi energi. Tetapi itu bisa disiasati atau bisa diminimalisir. Ada suplemen khusus yang akan membantu tubuh Anda untuk lebih cepat mengenal lemak badan sebagai energi. Suplemennya apa dan kapan minumnya, nanti kita bahas khusus di protokol. Jadi tonton videonya, jangan cuma video ini langsung praktek. Tapi tunggu sampai videonya selesai, baru praktek. Efek samping berikutnya adalah lemas. Anda loyo, nggak ada tenaga, dan lain sebagainya. Ini juga sama dengan keluhan yang pertama, yang pusing dan sakit kepala. Bisa ditanggulangi, bisa diminimalisir dengan suplemen yang sama. Selanjutnya, keluhannya adalah nyeri sendi. Biasanya sendi-sendi Anda akan terasa sakit, misalnya di pergelangan, misalnya di pinggang, misalnya di lutut, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang akan menganggap ini, oh asam murad. Enggak, itu semua hanya kekurangan mineral. Karena itu penting untuk menyiapkan suplemen, dalam hal ini adalah mineral-mineral tertentu yang sebaiknya dikonsumsi. Apa aja mineralnya, cara bikinnya, bagaimana, atau kalau beli-belinya di mana, nanti akan kita bahas waktu protokol. Dan yang terakhir, keluhan yang paling umum, melakukan diet telur adalah, Anda akan mengalami yang namanya sembelit. Susah buang air besar, kalau buang air besar rasanya sakit, karena keras dan besar dan lain sebagainya. Ini hampir dialami oleh semua orang. Tetapi sama dengan keluhan-keluhan yang lain, semuanya bisa disiasati, dan semuanya bisa diminimalisir. Jadi, ikuti semua videonya, jangan terburu-buru praktek. Apalagi kalau Anda nggak ngerti, bahwa diet telur ini, sebenarnya nggak cocok untuk semua orang. Ada 5 tipe orang yang tidak cocok melakukan diet telur. Dan 5 tipe ini akan saya bahas di video selanjutnya. Linknya ada di atas, atau tonton video setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.